Informasi pertama pemirsa dimulainya proyek revitalisasi alun-alun jumbo ratusan pedagang kaki lima di kawasan sekitar sementara direlokasi. Sejumlah petugas dari Satuan Polisi Pamung Prejo pun disiagakan untuk mengawal proses pemindahan lapak milik para pelaku usaha. Sejumlah gerobak dan lapak medagang kaki lima tampak memadati jalan Kartini dan sisi barat jalan Sudarman di kawasan alun-alun jumbo Rabu Petang. Hal itu menyusul dimulainya proyek revitalisasi atau rompakan besar-besaran ruang publik ikon kota Jumbo tersebut. Dengan dikoordinir oleh salah satu polisi Pamung Prejo, tak kurang dari 200 pelaku usaha yang sebelumnya berdagang di kawasan alun-alun telah dipindahkan mulai 3 Juni 2023 kemarin demi kelancaran proyek revitalisasi yang ditargetkan tuntas dalam 4 bulan itu. Saat dikonfirmasi, Leon Lai Zuardi, Sekretaris Satpo PPP Mkap Jumbo mengatakan, relokasi PKL bersifat sementara dan tidak menutup kemungkinan bakal ada perubahan titik pemindahan menyesuaikan dengan progres revitalisasi. Para pedagang kaki lima pun dipersilahkan untuk membuka lapak dagangannya di titik-titik yang telah ditentukan, mulai pukul 15 sore sampai dengan satu dini hari dengan catatan tetap menjaga kebersihan dan tidak meninggalkan gerobak di tempat. Sebetulnya itu adalah bagian dari dukungan kita Satpo PPP dalam proses revitalisasi kawasan alun-alun. Karena tidak memungkinkan proses revitalisasi atau istilahnya perbaikan kondisi alun-alun semisal itu masih ada aktivitas PKL 5 di sana. Dan memang kebetulan hal tersebut sudah tersosialisasikan, dilakukan bersama-sama oleh dinas teknis. Dalam hal ini, disperindak, diskop, dan tentunya pengampu pelaksanaan revitalisasi dinas BU Cipta Karya yang sudah kita laksanakan proses sosialisasinya yaitu tanggal 1 dan 2 Juni kemarin. Sedangkan untuk proses pemindahan mereka meninggalkan dari kawasan alun-alun, kita mulai di tanggal 3 kemarin, 3 Juni. Itu berapa jumlahnya, Pak Lancar? Kurang lebih 200 sekian PKL yang direlokasi. Dan memang satu hal yang pasti mereka menggunakan fasilitas umum dipandang terlalu untuk adanya penataan di sana. Dan memang penggunaan fasilitas jalan Kartini ini masih bersifat sementara. Kedepan nanti akan ada penataan lebih lanjut. Sejumlah petugas Satpol PP pun disiagakan setiap harinya untuk menjaga kondisivitas kawasan relokasi PKL selama proses revitalisasi alun-alun Jumpor berlangsung. Dari Jumpor, Yudisa di Jumpor 1 TV melaporkan.